Intro Hentikan penjarahan BUMN Intro Kasus korupsi PT. Waskita Beton Precast menjadi penjarahan kesekian pada BUMN kita Sebelumnya, sederet kasus megakorupsi BUMN juga telah terjadi Sebut saja kasus korupsi Jiwa Seraya yang membuat kerugian negara 16,8 triliun rupiah Krakatau Steel 6,9 triliun rupiah Garuda Indonesia 8,8 triliun rupiah hingga Asabri yang merampok uang negara hingga 22,78 triliun Kini, perkembangan penyidikan serta mengacu data BPKP ditemukan jika Kasus korupsi Waskita yang terjadi 2016 sampai 2020 itu menyebabkan kerugian negara sekitar 2,5 triliun rupiah Pada Sabtu 29 April 2023 Kejagung telah menetapkan dirut Waskita Karya Destiawan Suwarjono atau DS sebagai tersangkat Penetapan DS lagi-lagi menunjukkan pola korupsi berjemaah yang didalangi para pejabat tinggi Sebab pada Desember lalu anak buah DS yakni Direktur Operasi 2 Waskita Karya Bambang Rianto telah lebih dulu ditetapkan tersangka Para tersangka diduga merampok uang negara dengan menyetujui pencairan dana supply chain financing atau SCF dengan dokumen pendukung palsu Dana hasil pencairan SCF seolah-olah dipergunakan untuk pembayaran hutang vendor yang sebenarnya fiktif Terus terjadinya kasus kakap di perusahaan BUMN menunjukkan jika transformasi yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir belum cukup Kita mengapresiasi perampingan jumlah BUMN dari semula 108 entitas dirampingkan menjadi 92 entitas per Desember 2022 Kita juga mendukung untuk Erick memastikan berlanjutnya perampingan itu melalui roadmap 2024-2034 yang pada akhirnya menargetkan 30 BUMN saja Perampingan harus didukung karena hingga kini saja sudah mampu membuat BUMN mencatatkan laba bersih Rp124,7 triliun atau naik 838,2% dibandingkan 2020 Sementara dalam hitungan pendapatan total BUMN kita berhasil mencapai Rp2.292,5 triliun pada 2021 atau naik 18,8% dibandingkan tahun sebelumnya Angka pendapatan itu sudah mendekati APBN yang mencapai Rp2.500 triliun Hal itu menunjukkan bahwa BUMN sesungguhnya telah berhasil menjalankan salah satu tujuan pendiriannya di Republik ini yakni berperanan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Demikian krusialnya peranan BUMN maka transformasi juga harus mampu menyentuh akar persoalan yang membuat maraknya korupsi Terlebih, kasus yang diungkap sangat mungkin baru sebagian dari gunung es korupsi BUMN Hal ini sebagaimana hasil penelusuran Kejagung sejak 2021 yang mensinyalir adanya 12 BUMN bermasalah Indonesia Corruption Watch atau ICW menghitung setidaknya ada 119 kasus korupsi di lingkungan BUMN yang terungkap sejak 2016 Dari berbagai kasus itu aktor korupsi dari jabatan pimpinan menengah dan direktur mendominasi Hal ini menunjukkan lemahnya integritas para pejabat BUMN Berikut juga lemahnya pengawasan Sebab itu transformasi yang dilakukan Menteri BUMN juga harus menyentuh perbaikan sistem pemilihan pejabat baik menengah maupun direksi Kementerian BUMN harus memiliki sistem yang dapat memastikan integritas yang tinggi Hal ini tentunya harus didukung pula dengan penerapan sanksi internal yang berat dan tegas atas segala bentuk pelanggaran integritas bahkan dari hal kecil Tidak berhenti di situ Perombakan juga harus dilakukan pada penunjukan komisaris hingga Dewan Pengawas Marahnya korupsi di BUMN sesungguhnya menunjukkan pula borok kinerja jajaran komisaris karena mereka juga bertanggung jawab melakukan pengawasan Nama-nama besar dan asal lembaga kredibel Nyatanya tidak menjadi jaminan sosok-sosok yang ditunjuk mampu mencegah BUMN terkait bersih dari korupsi Lihat saja jajaran komisaris yang ada di Waskita Karya Baik komisaris lama maupun yang baru diumumkan pada 2022 memiliki sosok dengan latar belakang kepolisian Komisaris utama PT Waskita Karya periode 2016-2022 di jabat mantan Kapolri Jenderal Polisi atau Purnawirawan Badrodin Haiti Sementara jabatan komisaris di era yang sama itu dipegang mantan jubir presiden yakni Fajrul Rahman Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saam Tahunan atau RUPSD pada Juni 2022 komisaris utama digantikan oleh Heru Winarko yang juga berasal dari latar belakang kepolisian dan pernah bertugas sebagai deputi penindakan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 2015 Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional pada 2018 lalu Kita tentu berharap Heru dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan sebenarnya Para komisari semestinya sadar jika mereka harus ikut tanggung renteng akan segala borok maupun prestasi perusahaannya Apalagi hal serupa pula yang ditekankan presiden Jokowi melalui PP23 garis miring 2022 tentang perubahan atas PP45 garis miring 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran badan usaha milik negara Pada pasal 59 ayat 2 aturan itu berbunyi Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh atas kerugian BUMN yang dikelolanya Dengan nilai kerugian negara yang sudah jelas ada dari deretan korupsi BUMN maka sudah semestinya PP23 garis miring 2022 tersebut ditegakan sepenuhnya Negara dalam hal ini Menteri BUMN bisa mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap kedua jajaran itu Kita harus memahami jika perbaikan sistem penunjukan pejabat hingga komisaris adalah bagian tidak terpisahkan dalam mendukung transformasi BUMN sebab efisiensi yang telah dihasilkan dari perampingan tetap akan rusak jika orang-orang bermental penjara justru menduduki jabatan basah Di bagian berikut Anda bisa mengatakan pendapatan terkait dengan editorial pagi ini Pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!